Hai hasil profiling penyelidikan Polda Metro Jaya kemudian berhasil mengamankan 48 orang di ketiga TKP TKP pertama adalah di Jalan Cengkeh di Ruko 22 itu Jakarta Barat kemudian TKP kedua di daerah Mangga Besar ini juga Ruko kemudian TKP ketiga adalah Ruko Ziyu Ziyang di Komplek Mediterania Gajah Mada Jakarta Barat dari tiga tempat ini kemudian diamankan 48 warga negara asing dengan 44 adalah laki-laki dan empat perempuan ke semuanya adalah warga negara asing ini kemudian kita lakukan koordinasi dengan teman-teman dari imigrasi kemudian juga dari kepolisian negara Taiwan dan Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan terhadap para pelaku-pelaku yang harus sudah berhasil ditamankan di sini modus operandi yang mereka lakukan adalah seperti tadi disampaikan oleh Pak KB Dumas mereka memiliki di Cina itu ada salah satu aplikasi yang namanya Chinese dating aplikasi jadi seperti kalau boleh kita di Indonesia ini aplikasi mencari jodoh nah di aplikasi inilah mereka para korbannya mereka mencoba untuk berkenalan dan mencari jodoh kemudian setelah mendekat setelah dekat kemudian mereka chatting lebih jauh dengan chatting langsung poin-to-poin atau orang-orang nah dimana chatting tersebut mereka mungkin mulai dengan melakukan kegiatan-kegiatan seksual seksual by phone atau sex by phone misalnya suruh buka baju kemudian suruh memeliatkan kemaluan dan sebagainya nah disini oleh para pelaku ini direkam setelah mereka rekam mereka kemudian baru melakukan kegiatan-kegiatan pengancaman yaitu apabila mereka tidak memberikan uang kepada para pelaku ini atau korbannya tidak memberi uang kepada pelaku ini mereka akan menyebarkan foto bugil para korban-korbannya ini nah disinilah terjadi perbuatan melawan hukum atau tidak pidana dan di China dan di Taiwan ini banyak laporannya nah salah satu perwakilan dari kepolisian Taiwan yaitu Lentan Kolonel Tom yang ada di sebelah kiri kita berkoordinasi kepada kami kemudian kami melakukan penyelidikan dengan membuat laporan informasi kemudian kita buatkan LP kemudian kita temukan ada tiga tempat yang seperti disampaikan oleh Kabin Humas tadi kemudian kita melakukan penindakan di mana di tiga tempat itu berhasil kita mengamankan 48 warga negara asing baik ada yang dari China, Taipei maupun dari Taiwan nah rekan-rekan bisa lihat di depan ini adalah barang bukti yang mereka lakukan yang mereka pergunakan untuk melakukan kejahatannya ada pun pasal yang kita terapkan di Indonesia itu Undang-Undang ITE disana ada pasal 30 Juntuh pasal 48 dan atau pasal 28 ayat 1 Juntuh pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 35 Juntuh pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan perantasi elektronik tidak menutup kemungkinan ini juga ada korban yang ada di Indonesia makanya tadi Pak Goda sudah menyampaikan ada hotline yang bisa dihubungi termasuk juga hotline Polda Metro Jaya silakan masyarakat yang merasa bisa menjadi korban dengan kejahatan para pelaku-pelaku ini untuk segera melaporkan langsung ke Polda Metro Jaya kami kan tidak lanjutin ini masih kami dalami lagi apakah memang cuma korbannya di luar negeri atau ada kemungkinan korbannya juga ada di dalam negeri Indonesia setiri selamat menikmati terima kasih terima kasih